Baik, selamat sore teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Hari Adipati Hari ini saya akan sedikit menjelaskan ya tentang fungsi kapasitor Elfo ya di motor Pulsar 220F ya teman-teman jadi disini saya akan mengganti ya, mengganti ini apa, kapasitor Elfo ya teman-teman, ini juga bisa dilihat kamera ini, saya akan mengganti ini kapasitornya ya di dalam nanti teman-teman akan mengetahui ya di dalamnya bagaimana ya dan cara menggantinya bagaimana ikuti terus video saya teman-teman baik teman-teman, bisa kita bongkar ya, di kap bagian sebelah kiri ya, bagian dekat dengan aki ya bisa kita bongkar dulu teman-teman oke oke kita lihat dulu posisi kapasitor teman-teman oke ini untuk posisi kapasitornya teman-teman ya disini saya akan bongkar dulu ya teman-teman bongkar dulu ini menggunakan kunci berapa nih kunci 8 ya teman-teman oke wow cukup keras wow ya bongkar dulu ini dulu sudah saya bongkar apa sudah saya ganti ya dulu pernah saya ganti ya ini kita lihat dulu ini berapa mikro parat karena dulu saya gak ganti dengan yang lebih kecil ya harusnya dia 4700 mikro parat sedangkan ini diganti dengan 2200 mikro parat ya ini bisa dilihat nih kelihatan nih sudah mulai rusak ya kayaknya cairan elektrolit dalam kapasitor ini dia sudah rusak ya ini saya akan mengganti terlebih dahulu ya teman-teman nih kelihatan ya berkarat saya akan ganti dengan yang bukan baru ya ini bekas ya saya dari televisi nih saya bongkar tapi dulu ini ini yang dulu ya teman-teman nih yang 4700 dulu nih ya yang diganti sama yang ini ya udah ada 3 tahun ya teman-teman ya sudah ada 3 tahun ini karena rusak karena ini ya aki eee mendrop ya bukan jadi telat ganti apa isi air ya teman-teman akhirnya dia menguras daripada elko ini teman-teman bisa kita lihat nih kita akan normalkan lagi ke 4700 mikroparat lagi ya teman-teman nih yang dulu diganti dengan ini ya lebih rendah saya akan ganti dengan yang 4700 mikroparat nih bisa kita lihat 25V ya karena ini akhirnya cuma 12V jadi saya akan ganti langsung bongkar aja teman-teman oke ini kita bongkar saja nah ini nyambungnya langsung ke ground ya ke bodi ke bodi rangka ya ke bodi rangka nah ini kita bongkar lagi wow mantap sudah terbongkar kita akan dorong dengan obeng ya teman-teman ini juga bisa kayaknya karena ini sudah rusak ya waduh cukup keras teman-teman ini harus di pukul wah terlepas juga teman-teman ya ini bisa dilihat nih ya cukup mudah teman-teman ini kita masukkan kembali yang elko baru teman-teman posisinya tadi untuk positif ya di atas ya ini jangan lupa ini negatif ini positif ya teman-teman jadi tadi ini berarti negatif teman-teman berarti di bawah ya biar tepat nanti pada saat menyolder dia mudah oke nah begini teman-teman cukup mudah sekali ini nyambungkan disini ini yang negatif nanti ke ground ini yang positif langsung disambung sini teman-teman oke langsung saja siapkan timah dan solder ya ini timahnya kita kasih timah terlebih dahulu yang ini oke ini langsung saja dikasih timah tempelkan kalau ini sudah banyak timahnya oke langsung saja disambungkan kurang tarik ya baik langsung saja wow sudah tersambung teman-teman ya kalau sudah tersambung berarti tinggal pasang kembali ya pasang kembali baik ya langsung dipasang ini dorong ke belakang langsung dikencangkan lagi ya langsung saja oke oke sudah kecang oke oke mantap teman-teman nih yang ini negatif langsung ke ground ke body yang ini positif ini langsung ke aki bisa kita lihat ini yang kabel putih warna putih dia nyambung ke atas ya nanti ujungnya kesini ya teman-teman saya akan perlihatkan ini kesini instalasinya lalu dia nyambung ke aki langsung kesini ya oke saya akan menjelaskan ya fungsi daripada kapasitor ini ya kapasitor ini untuk motor pulsar jadi jadi dia bekerja adalah sifatnya menyimpan tegangan sementara ya dan fungsinya fungsinya bagi motor ini ya untuk penyetabila tegangan teman-teman penyetabila tegangan apabila digunakan untuk klakson lampu ya teman-teman dia akan stabil ya jadi setrum ini tidak akan ngedrop ya karena ada apa namanya setrum cadangan dari ini karena dia sifatnya menyimpan cadangan setrum sementara ya menyimpan tegangan sementara ya ini fungsinya apa sifatnya menyimpan tegangan sementara dan fungsinya untuk menyetabilkan tegangan ya dan pada saat starter ya teman-teman starter ya dia berfungsi sebagai penyetabila tegangan apabila tegangan drop jadi ada sisa tegangan dari ini digunakan untuk menyuplai tegangan ke motor starter ya teman-teman kelakson jadi pokoknya stabil tegangannya press ya teman-teman ya tidak naik turun ya jadi tegangan tetap stabil 12 pol 12,8 pol atau 12,4 pol teman-teman ya mantap jadi untuk skemanya teman-teman kurang lebih seperti ini bisa kita lihat ini sebelah kanan elko yang ini aki yang ini adalah secring jadi sebelum setelah secring baru menuju ke elko ini nanti dari elko menuju ke lampu klakson starter jadi ini kurang lebih seperti ini saya akan coba jadi pada saat nanti klakson bunyinya juga stabil akan kencang ya teman-teman kita coba dulu dia bedanya langsung cek pur ya tidak lebih dahulu kita coba untuk klakson nah dapat dibedakan tadi yang kapasitor yang rusak dengan yang baik ya karena tadi saya tidak coba yang rusak bagaimana saya akan coba lagi klaksonnya nah berbeda ya pokoknya lebih stabil ya mantap oke itu saja teman-teman hari-hari adipati selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih telah menonton!